Halo Sobat Torch semua, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya Sob Nah, di video review produk kali ini Gue akan khusus mereview produk buat kalian Ada 2 tas di depan gue Dan ini sudah banyak pertanyaan dari kalian Sobat Torch Dari kedua tas ini nih Apa itu tasnya? Langsung aja yuk, kita simak videonya sama-sama Nah, ini dia Sob Produknya, seperti yang bisa kalian lihat Di depan kalian Ini gue sekarang megang 2 produk ini Dan ini salah satu produk Enggak deh, salah 2 Karena produknya ada 2 Dan ini adalah produk di jenis kategori backpack Yang banyak kalian tanyain Dan produk yang sekarang gue pegang adalah Ada Wonju Sama Guri Anyway, 2 produk ini termasuk dalam kategori tote bag ya Sob Jadi, untuk si Guri dengan Wonju ini Banyak juga pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita Kak, bedanya apa sih antara Guri dengan Wonju? Nah, gue akan kupas tentas Secara detail buat kalian semua Jadi, simak terus videonya sampai habis ya Sob Oke, yang pertama kita bahas dulu dari materialnya ya Sob Untuk kedua tote bag ini Guri dan Wonju Itu terbuat dari material yang sama Yaitu 100% poly-eleable Yang mana poly-eleable ini materialnya lebih durable dan lebih tahan air Sob Jadi, bisa kalian lihat dari looksnya pun dia sudah lebih elegan ya Dan kedua tas ini mempunyai desain yang simple juga elegan Nah, ini sebagai contoh yang gue pegang sekarang ini ada Guri Yang warna navy dan Wonju warna hitam Nah, ini di warna berbeda pun masih kelihatan elegan ya Sob Nah, untuk fitur-fiturnya apa aja gue akan bedah satu-satu Tapi sebelum ke fitur, gue mau jelasin dulu perbedaan yang paling mencolok antara kedua tas ini Oke, kita mulai dari si Wonju dulu ya Nah, kalau untuk tas Wonju ini Di bagian depannya dia punya saku depan Tapi dengan sistem flap seperti ini Dan di sini ada velcro sebagai pengaman Nah, ini juga saku depannya lumayan gede Kalian bisa bawa notebook Kebetulan kalau gue occasionnya adalah ke kantor Jadi, gue selalu bawa ini notebook dan ini bisa disimpan di depan sini Sob Di saku depan Nah, itu untuk Wonju Untuk Guri Secara fitur Dia masih sama Ada saku depan juga Tapi perbedaannya adalah dia Di bagian saku depannya ini adalah dengan sistem resleting Dan ini resletingnya sudah menggunakan resleting waterproof Sob Nah, ini juga bukaannya lumayan lebar Kalian juga masih bisa masukin buku catetan yang sebesar tadi Nah, ini sebagai contoh gue coba masukin juga ke sini ya Nah, dan ini masih muat banget Sob Kalian bisa masukin ukuran notebook yang lebih besar dari ini Dan ini masih ada space banyak Di sini masih kosong Dan ini juga sudah dilengkapi dengan kompas spuler Nah, itu satu perbedaannya Antara Guri dengan Wonju bagian depan Lalu yang kedua adalah ada di bagian Kompartemen utama Atau bukaan atasnya Nah, kalau di Wonju ini Kita mulai dari Wonju dulu ya Karena ini sama-sama tote bag Nah, kalian bisa lihat di sini ada sistem velcro Eh, sorry Kalian bisa lihat di sini ada sistem strap Gantung kayak gini Ini bisa kalian fungsikan buat dijinjing ya Dan di atasnya ada velcro sebagai pengaman Supaya talinya Supaya talinya tetap diem Nah, kita mulai dari si Wonju dulu Kalau untuk Wonju Kalau kita buka Di bukaan atasnya Dia sistemnya resleting seperti ini Kalian bisa lihat ya Ini ada dua buah resleting ini Ada double puller Dan yang satu sudah dilengkapi sama kompas spuler Jadi Kalian tenang aja Kalau kalian beli Wonju Kalian juga tetap pasti akan dapat yang namanya kompas spuler ini Sob Karena ini sudah jadi fitur standar di tas-tasnya kita Nah, ini bukaannya seperti ini Nah, ini juga kompartemen utamanya Cukup ya Untuk bawa barang-barang kalian Dalam waktu satu hari Nah, jadi ini tuh memang desainnya Nah, jadi Guri dan Wonju ini memang kompartemennya gak terlalu gede Karena memang didesain khusus untuk aktivitas kalian Kayak ke kampus atau ke kantor Nah, jadi kan Kalau kita ngantor gak bawa barang terlalu banyak Kalau cuma ke rumah terus ke kantor Hanya bawa beberapa barang-barang esensial aja gitu Nah, nanti fiturnya kita kupas satu-satu ya Nah, balik lagi ke perbedaan yang mencolok Nah, ini tadi Wonju itu ya Yang kedua adalah bukaan atasnya Kalau Wonju dia dengan sistem resleting seperti ini Kalau yang Jinju Kita lihat Di sini juga sama ya Ada velcro sebagai kuncian seperti ini Supaya talinya lebih aman Dan kalau kita buka Di tas Guri ini Ada yang cukup berbeda Nah, kalian lihat disini ada dua buah baktos Dan ini sebagai kuncian ini Kalau untuk tas Guri ini Kalian bisa Dapat fitur yang namanya rolltop Nah, jadi untuk tas Guri ini adalah bukaannya Dia sistemnya rolltop Dan dia langsung Membuka seperti ini Jadi Dengan kalian punya tas Guri ini Kalian bisa punya ekstra kompartemen Sesesar satu liter ya Jadi Kalau kalian bawa lebih banyak barang Tas Guri ini lebih bisa mengakomodir Dibandingkan si Wonju Nah, karena Kalian bisa lihat perbedaannya disini Sudah kelihatan cukup jelas Untuk Guri ini Ya, untuk tas Guri Kalian bisa dapat ekstra kompartemen Sementara kalau untuk Wonju Dia hanya bukaannya resleting Di bagian atas gini aja Jadi Cukup kentara ya Perbedaannya antara Guri dengan Wonju Nah, jadi itu ya sob Perbedaan yang cukup mencolop Antara kedua tas ini Guri dengan Wonju Tapi kalau secara fitur Dan kompartemen Dia mirip-mirip sih Nah, fiturnya apa aja Kita bahas dari yang si Wonju dulu kali ya Kita simpen dulu Nah Kita bahas dari tas Wonju dulu Tadi Gue udah bahas ke kalian Si Saku depan ya Saku depan ini Bisa muat Item-item Kayak buku catetan Sampai ukuran A5 ya A5 ini masih muat kesini Dan ini ada volume Di bagian saku ini Jadi Cukup lebar ya Kalian bisa nyipin bareng Beberapa buku mungkin ya Satu atau sampai dua buku lah Ini masih bisa masuk kesini Nah, inilah uniknya Tas Guri dengan Wonju ya sob Sama dengan saudaranya Jeju dan juga Gumi Nah, kalau kalian yang penasaran Jeju Gumi yang mana sih Kalian bisa dilihat disini Nah, ini Jeju dengan Gumi Ini masih saudaraan Cuman bedanya ini adalah Dia punya tampang depan yang berbeda Dan juga ada fitur Fitur yang sedikit berbeda Kita balik ke belakang ya Nah, di bagian belakang sini Ada fitur Strap Nah, buat kalian yang penasaran Ini strap buat apaan sih kak Nah, strap ini Bisa kalian fungsikan Sebagai tas backpack Jadi Totback ini Sudah ada fitur Convertible ya sob Jadi kalian bisa convert Ke backpack Atau bisa kalian juga convert Jadi totback Nah, cukup kalian Tenteng gini aja Mau di jinjing Nah, jadi kalau untuk Tali atasnya Mau kalian jinjing Atau mau kalian Kempit kayak gini Ini masih bisa ya sob Dan untuk terakhir Fitur yang paling Kece adalah Menurut gue Ada di fitur si Ininya sob Jadi kalau Buat kalian yang suka totback Tapi suka backpack juga Nah, kita hadir dengan solusi keren Buat kalian ya Kalian tinggal Apa ya Kalian tinggal Kalian cukup sambungin aja Si Hook ini Ke bagian ring day Yang ada di bawah tas ini Kalian tinggal kaitin aja Kayak gini sob Nah, kalian tinggal kaitin aja Kayak gini sob Satu lagi Dan ini sangat mudah ya Kalian tinggal Kaitkan si hooknya Ke ring day Dan kalian sudah Dapet Satu tas Seperti ini Jadi kalian bisa Ubah tas ini Jadi backpack Dalam sekejap Cia Nah, ini kalian bisa pakai Jadi backpack Nah, ini juga ada Bagian ring disini Yang bisa kalian Atur-atur ya Jadi bisa disesuaikan Dengan panjang torso kalian Ini geser dulu Nah, ini sob Nah, itu tadi Untuk fitur convertible-nya Sekarang kita lanjut ke Oh, ini nih Gue hampir lupa nih sob Totback Guri dengan Wonju ini Sudah dilengkapi juga Sama kompartemen samping Atau sagu samping ya Jadi kalian bisa bawa Tumbler juga Atau Kalau kalian yang bawa Payung kecil Ini bisa masuk kesini Ini maksimal ukuran Sampai Botol 600 mili Ya sob Jadi Ini Sangat praktis juga Dan di bagian saku ini Sudah dilengkapi Dia juga dengan tali elastik Jadi Tumbler kalian Nggak akan Copot Nah Jadi tumbler kalian Akan tetap aman disini Nah, ini Sangat ngegrip ya sob Ini kuat banget Kalau kalian lari-lari Ini ke goncang pun Nggak masalah Nah, terakhir yang mau gue bahas Fitur-fiturnya adalah Kompartemen utama Nih, kompartemen utamanya Ada apa aja Kita buka yuk Berhubung gue Aktifitasnya ke kantor Jadi Untuk Tas Wonju ini Gue selalu bawa Yang pertama Nah, ini sob Ini adalah packing system Seri Tagawa Untuk charger pack Nah, jadi charger pack ini adalah Satu buah Tas yang dia Bisa menyimpan semua keperluan Atau gadget support kalian Mau dari kabel-kabel charger Power bank Mouse Dan USB Dongle dan sebagainya Ini bisa masuk Dengan rapih Kesini ya sob Nah, ini Nah, kebetulan yang gue bawa ini adalah Seri dari Tagawa Nih, gendanya segini Nggak terlalu gede Dan ini Compact ya Dan yang pasti Bikin barang-barang Di dalam tas kalian Juga jadi lebih rapih Dan next Gue bawa ini Dan ini masih dari Kategori packing system Untuk stationery ya Kalau yang ini Seri sembusu Dan gue pengen agak yang colorful Jadi Gue pilih Seri yang ini aja Jadi Ini bisa mengokomodir Semua keperluan Alat-alat tulis kalian Sob Dan yang terakhir Ada Dan yang terakhir Kalau ke kantor Gue selalu bawa laptop Ya iyalah Kita pasang Nggak bawa laptop Dan ini Laptop yang gue bawa Kebetulan Ini ukurannya 14 inch Jadi Untuk laptop Tas Wonju ini Masih bisa mengakomodir Sampai maksimal Ukuran 14 inch Ya sob Dan kalau kalian lihat Disini Kompartemen dalamnya ini Sudah dilengkapi Sama Pending ya Jadi kalian Nggak perlu khawatir Laptop kalian Kebentur-bentur Dengan barang-barang yang lain Karena ini Sudah aman banget Sob Di dalamnya ada pending Jadi kalian Nggak usah khawatir Oke itu tadi Untuk tas Wonju ya Sob Tote bag Wonju Dan Kita beralih ke Tote bag yang satunya Yaitu Guri Sebagai perbedaan Gue udah coba mention Di awal video Barusan Secara fitur Tas ini Mirip-mirip Cuman yang membedakan Adalah Dari tampilan Muka depan Sistem bukaan Sleting depan Dan yang terakhir Adalah Ini Sob Nah Ini yang membedakan Secara signifikan Guri dengan Wonju Dia ada sistem Bukaan Rolltop Seperti ini Tapi kalau secara Fitur yang lain Itu semua Sama ya Dan ini Cara nutupnya Adalah kalian Tinggal Misalkan dari Posisi kebuka Gini ya Kalian tinggal Tutup aja Caranya adalah Kalian gulung Ke belakang Kedepan juga bisa Cuman Disarankan Di gulungnya Ke belakang Kalian Rollnya Ke belakang Seperti ini Setelah Tiga atau Empat Lipatan Kalian Attach Atau pasang Si buckles Kiri kanan Dan setelah Dipasang Jangan lupa Dikencangkan Karena Buckles ini Sudah dilengkapin Sama Compression Jadi dia Bisa Di adjust Kalian tinggal Tarik Gini aja Gampang banget Kalian bisa adjust Jadi supaya Si tas ini Tetap Apa ya Jadi supaya Barang-barang kalian Itu tetap Ngepress ya Jadi Fungsi dari Compression ini Jadi lebih ngepress Tasnya Supaya Barang-barang kalian Tetap aman Dan untuk Tali strap Kunciannya Juga masih sama Kalian tinggal Kunci Dengan velcro Seperti ini Dan kalian Siap Berangkat Oke Sob Itu ya Perbedaan Secara signifikan Antara tas Guri Dengan Wonju Jadi ada Bukaan Rolltop Dan Bukaan Slating Seperti ini Tapi kalau Secara fitur lain Gue rasa Di tas Guri ini Sudah bisa terwakili Di tas Wonju Karena Sebagian besar Fitur-fiturnya Itu sama Oke Mungkin segitu aja Review produk Dari gue Dan Buat kalian Yang minat Dengan kedua Totbag kece ini Langsung aja Cus ke www.torch.id Nanti disana Akan ada tim CS Yang menyapa kalian Dan kalian juga boleh Cek Di marketplace Kesayangan kalian Ada di Tokopedia Ada di Shopee Ada di JDID Lazada Dan Zalora Oke Buat kalian yang belum Subscribe channel kita Torch channel Kalian bisa subscribe Jangan lupa juga Komen Share Kalau dirasa video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Makan Tidur Dan ngopi Oke Itu aja pesan-pesan dari gue Sampai ketemu di video Produk yang lainnya ya Gue Alifan Pamit untuk diri Bye bye